Hai Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya kali ini aku akan membuat pergedal jagung yang enak dan gurih banget nah ini nih bahan-bahan yang kita gunakan ada jagung ada bawang perai ada cabe ini optional ya kalau pengen pedas bisa ditambah lagi nah ini bawang putih dan bawang merahnya nah ini aku pakai tepung terigu ya sekitar 5-6 sendok nah ini jagungnya udah aku pisahkan dari bonggolnya naik aku lanjut untuk blender jagungnya cabenya dan bawang putih bawang merah jagungnya enggak aku blender semua aku sisakan sedikit untuk dicampur langsung dengan tepungnya nanti nah ini semua bahannya udah aku blender ya aku masukkan wadah aku masukkan bawang perai yang udah aku cincang lu aku masukkan jagung yang udah aku sisakan tadi ya lanjut aku tuang tepung terigu nah aduk semua bahan sampai semua tercampur merata ya lanjut aku beri penyedap rasa aku pakainya kalau jamur yang non-msg ya Nah aku beri setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan gula pasir aduk lagi sampai semuanya tercampur merata oh iya bun aku tambah satu butir telur nih supaya lebih lembut adonannya ini opsional aja ya kalau nggak pasain juga nggak papa aduk lagi sampai semuanya tercampur merata oke kita lanjut ya untuk goreng adonannya nah ini kita masukkan sedikit adonannya kalau bentuknya sesuai selera aja ya bun kalau aku pipi pipi gini aja kalau udah kecoklatan gini aku balikin bun nah pergedalnya udah kecoklatan aku angkat lagi deh nah ini dia pergedal aku bun rasanya enak banget ada manis-manisnya ada gurih-gurihnya ada pedes-pedesnya enak banget ini jom dicoba bun rasanya juga simpel nah aku coba satu ya bun pergedalnya wah enak banget bun seriusan ya bun makasih ya udah nontonin video aku makasih banget assalamualaikum 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 Sub indo by broth3rmax